Keluhan Eli warga RT5 Kelurahan Talangbakung kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi yang harus berjalan 500 meter untuk mencari air bersih langsung di respon pemerintah Kota Jambi. Tim Pemkot Kabi Siang langsung turun memberikan bantuan air bersih untuk warga setempat. Pumas Kota Jambi, Hendra menjelaskan bahwa penyaluran air bersih di berbagai wilayah Kota Jambi dilakukan secara bergilir. Pemkot memastikan bantuan air bersih akan sampai dengan merata, hanya saja bergantian. Ada 500 ribu liter yang disiapkan selama 10 hari ke depan untuk warga Kota Jambi yang mengalami kekeringan, terutama untuk warga yang bukan pelanggan PDAM. Namun bantuan tidak dapat dilakukan serentak karena terbatasnya armada. Kita mengandeng pihak PDAM Kota Jambi untuk menyalurkan sebanyak 500 ribu liter air bersih kepada masyarakat, terutama bagi masyarakat yang merupakan bukan pelanggan PDAM Kota Jambi. Mekanisme untuk penyaluran air bersih tersebut kita serahkan kepada lurah dan camat, di mana para lurah dan camat akan menentukan titik-titik di mana akan disalurkan air bersih.